hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun anda berada kembali lagi bersama-sama akhir semoga kita selalu dalam kembali dan kebaikan selalu menyertai kita semua amin yaaulah amin Oke kalian Alhamdulillah kembali lagi maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB pedagogik CPNS tahun 2020 ini dimana soal ini sedang kita persiapkan untuk modapi SKB CPNS yang sedang dan akan kita hadapi selama beberapa hari kedepan gitu ya untuk kalian akan mengikutinya malah kita gunakan waktu yang tersiap ya ini untuk berbanyak membaca membanyak belajar membanyak hatihan gitu ya dan juga tidak lupa membanyak doa karena perhatiannya kita tanpa adanya pertolongan Allah SWT dan di pertemuan ke-10 ini untuk soal pedagogiknya berdasarkan air yang berdar saat ini di alam maya ini gitu kanannya dan apa sudah maki janjikan di pertemuan ke-9-49 untuk pedagogik di-49 sudah maki buatkan tentang penulisan butir soal dan kali ini maki akan mengandalkan memenuhi itu ya memenuhi apa yang sudah maki janjikan di-49 bahwa di pertemuan berikutnya akan dibuatkan video terkait dengan kaedah penulisan soal karena soal yang kita buat itu enggak boleh sembarangan kawan-kawan ya soal itu puncul dari mana saja iya dari sini tadi ya jadi sebelum kita buat soal kita harus bikin kisi-kisi soal kemudian ide kator soal baru soal soal ada dua kad ada pembelian ganda dan kartu dan pilihan urayan mah dari naskah soal nanti ada kartu soalnya gitu kan ya ini silahkan kelewankan persediaan lagi pedagogik 49 ini sudah dibuatkan memakai dibahas tuntas gitu kan ya dan ini kita masuk ke ah kaedah penulisan soal pilihan ganda soal itu kan ada dua kan ya soal itu ada dua ada pilihan ganda sama urayan kan gitu ya oke untuk kaedah penulisan soal pilihan ganda itu ada tiga satu ada berdasarkan materi kemudian konstruksi dan bahasa untuk materi nih kaedah penulisan soal pilihan ganda untuk berdasarkan materinya satu soal harus sesuai dengan indikator nah jadi enggak boleh gitu jadi kita akan sok kisi-kisi sorry kisi-kisi kemudian dari kisi-kisi kita bikin apa iya betul indikator soalnya kan indikator soal baru itu soal eh antara indikator dan soal itu harus nyambung kawan-kawan ya jadi kalau disini membahas materi misalkan tentang apa indikatornya itu indikator kan diangkat diturunkan dari KD gitu ya nah kalau disini membahas tentang kata baku maka soal pun harus kata baku jangan disini kata baku disini ini misalkan kalau bahasa Indonesia itu menentukan hidup pokok gitu itu gak sembung makan suku kalau gak nyambung berok gitu kan ya jadi harus nyambung antara indikator dan soalnya gitu kemudian pilihan jauhnya harus homogen dan logis harus homogen pilihan optionnya harus homogen misalkan gini A B C D E nah harus homogen itu kayak gini misalkan dari sini sudah berdolot 2 4 6 8 tiba-tiba di sini no nah ini gak homogen jadi kalau naik naik semua kalau turun turun semua gitu kalau ini kan 2 8 6 8 10 jadi no itu homogen kemudian setiap jawaban harus mempunyai satu jawaban yang benar gak boleh ada ada jawaban yang sama misalkan D 8 8 nggak boleh gitu ini jelas wrong gitu kan kan ya itu keadaan penulisan soal itu antaranya kemudian juga enggak boleh soalnya tulisannya panjang-panjang enggak boleh gitu harus B bisa kan gini apa jadi ada satu jawaban option kalau bahasa Indonesia nih yang satu panjang segini misalkan 1 1 1 garis misalkannya 1 garis 1 garis tiba-tiba yang D itu yang D2 garis gitu nah gitu enggak boleh ini juga ini namanya gak homogen gitu ya ini mau ditutup udah ditebak gitu apalagi kalau kunci jawabannya seperti itu kemudian juga dalam penulisan option kawan-kawan kunci jawabannya enggak boleh soal nomor 12345 misalkan ini semua ini semua bahkan nggak boleh nih dilarang keras bahkan ada rumusnya kawan-kawan Kenapa karena dihatirkan nanti ada anak yang nebak apalagi kalau misalkan ini semua ataupun misalkan juga albcde ngurut gitu dia 21 abcde kemudian nomor enam kembali lagi kalau abcde enggak boleh gitu ya itu juga jelas dilarang kawan-kawan ya kemudian dari konstruksi satu pokok soal harus dihubungkan secara jelas dan tegas ya roh soalnya harus dihubungkan secara jelas itu harus jelas itu ke pertanyaannya cara mana gitu ya rumusan pokok soal dan pilihan jawaban kan harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja harus diperlihatkan saja jadi jangan kayak tadi kata makhluk tadi kan di option tiba-tiba di option tertentu ada beberapa kalimat panjang gitu sementara di option sebelumnya hanya satu kalimat saja karena ini yang penting saja kalau ini ternyata ditambahan itu ya ditambahin gitu ya itu enggak boleh ya kan ya pokok soalnya jangan memberi petunjuk petunjuk karena jangan memberi petunjuk itu juga misalkan tiba-tiba kalau di ini ada petunjuk misalkan apa ya dia tadi itu yang lain satu yang ini banyak ada satu satu kalimat misalkan ini ini beberapa kalimat gitu enggak boleh deh pokok karena makanan mudah ditebak nanti khawatirnya akan anak-anak gitu pesa diri kita akan menghitung kasing gitu kan ya pokok soal jangan mengandung penyataan yang mempercepat negatif ganda jadi jangan mengandung penyataan negatif itu dijelas wrong gitu ya kemudian negatif ganda di sini juga maksudnya adalah misalkan bukan tidak kayak gitu maksudnya ya bukan negatif dari kalimatnya dari kata-katanya bisa jadi seperti itu namun dia yang dimaksud negatif ganda di sini adalah bukan tidak yang bukan tidak termasuk nah itu enggak boleh gitu nah ini bukan dan tidak tidak diri bersamaan ini negatif yang ganda panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama tuh panjang rusaknya tadi gitu kan kalau yang ini satu garis B juga harus satu garis C juga sama satu garis gitu Oke next pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas peneranggap boleh kan ternyata ya biasanya kita akan suka menemukan jawaban semua jawaban benar A misalkan 2 B misalkan 3 C4 D5 E misalkan semua jawaban salah atau semua jawaban benar misalkan ini enggak boleh ternyata kita buat soal seperti ini eh gitu kan ya makanya maki juga enggak pernah kan bikin soal kayak gitu di sini gitu ya pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar tuh kan kalau kalian harus berurutan besar kecil nilai angka tersebut jadi tadi 2345 tiba-tiba jangan langsung ke lo gitu nurun gitu enggak boleh jadi harus kalau besar-besar kalau kecil-kecil gitu semakin besar kebawah atau semakin kecil kita kemudian gambar grafik tapi diagram dan sejenis yang terdapat pada soal harus jelas dan berusaha jadi kalau mau pakai gambar kawan-kawan gambarnya sedelas kasihan tuh makanya kalau gambar itu kalau kita potokopi baliknya di print aja kalau bikin soal ada gambar grafiknya khawatir tadi tidak terlihat kasihan anak-anak gitu kan putih materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya jangan bergantung jangan bergantung pada soal sebelumnya misalkan berdasarkan A A misalkan apa misalkan blablabla B berdasarkan nomor jawaban di atas jawaban poin A boleh gitu juga nggak boleh ya atau melanjutkan sifatnya melanjutkan dari kalimat sebelumnya setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai nah ini kalau ini dari segi bahasa kan kan tadi ada tiga ya kaedah penulisannya itu dari materi ingat-ingat lagi awas dari konstruksi konstruksi cara membuatnya kemudian dari bahasa dari bahasa juga ada aturannya setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaedah bahasa misalkan harus berhasil dengan EJD gitu pub itu ya web itu ya lebar sesuai nggak boleh misalkan misalkan soalnya sebutkanlah atau berikut adalah cat atau misalkan apa ya kayak gini Hai tidak boleh itu bukan perhatikanlah gambar berikut ini seakan soal tersebut atau inilah yang mudah itu seperti penulisannya yang disingkat bisa kan tentukanlah mana yang second tentukanlah mana yang ada yang yang disingkat ini nggak boleh eh harusnya tulis lengkap aja yang gitu itu sesuai EJD itu maksudnya ya dan juga penulisan kata dan nggak boleh dan begini gitu jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat nah jangan gitu kalau kawan-kawan berasal dari bahan tadi misalkan dari mana ya dari Sunda enggak jangan gitu jadi soal harus sesuai harus berlaku semua eh itu korban ya jangan hanya berlaku di daerah tertentu saja kasihan anak-anak yang bukan aslinya orang sana gitu orang Sunda itu enggak mengerti bahasa Sunda gitu kayak gitu kan kan ya atau di soal Jawa misalkan soal soal bahasa Jawa sementara ada anak yang suku Sunda misalkan enggak boleh gitu ya bersama mengurang bahasa yang komunikatif harus komunikatif dimudah dimengerti oleh peseradik pilihan jawaban jangan mengulang kata atau prasih yang bukan merupakan satu kesatuan matian nggak boleh mengulang-ulang gitu kan kan ya oke nah berikutnya soal urayan definisi soal urayan ditudah soal bentuk urayan adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal yang telah diperjadinya dengan cara mengukurkan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk urayan yang tersebut jadi kalau biasa di kelas itu kan dia mengekspresikan atau mengupakan bagasannya langsung di hadapan guru gitu kan ya dengan mempresentasikannya kalau di sini dia mengekspresikannya dalam bentuk tulisan gitu makanya kemampuan menulis itu kemampuan yang sangat tinggi gitu kan kan ya karena tidak mudah karena menulis itu dari bagian dari mengkpresikan gagasan gitu soal urayan ada dua jenis soal urayan objektif sama non-objektif kalau urayan objektif rumusan soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu sehingga pesawatnya dapat lakukan secara objektif jadi ini itu tentang misalkan menjelaskanlah definisi dari ini jelas jawabannya jadi tertutup gitu beda dengan objektif non-objektif rumusan soal yang menutup simpulan jawaban berupa pengertian konsep menurut pendapat masing-masing siswa jadi terbuka jadi pertanyaannya terbuka jadi menurut pendapat kalian misalkan gitu ya sehingga persyukurannya suka dilakukan secara objektif susah kalau ini persyukurannya susah karena ini jadi berdasarkan atas pendapat masing-masing gitu kan banyak paling kita harus memiliki kata kunci aja disini kalau kata kunci dipenuhi maka mudah gitu kali kalau objektif jelas ini jadi sudah tertutup jawabannya kalau misalkan dua tambah tiga kayak matematik itulah ditambah tiga ya lima kita nggak boleh dua tambah tiga sekenang nah itu kalau objektif dua tambah tiga misalkan ya itu sama aja ditulis dengan pertama satu gitu misalkan gitu ya keunggulannya apa dapat mengukur penganggap kemampuan siswa dalam hap mengorganisasi pikiran ini keunggulannya tuh mengukumkan pendapat mengepresikan gagasan-gagasan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri jadi dia itu keunggulannya meningkatkan kemampuan saya dalam menyatakan gagasan pendapat ya dilatih untuk itu penyusunan tes lebih mudah itu juga sama jadi kita karena kita nggak harus membuat option ABCDE itu gini faktor mendapat jawaban dapat dikurangi dengan ini yang paling itu ya paling diharapkan itu dari keunggulan ini pembesar orang yang jadi susah anak-anak ngitung kancing nggak susah di sini gitu tapi kalau PG itu bisa hitung kancing yang menegangnya menembak siapa tahu kadang kan di suatu kelas ada anak yang nilainya anak-anaknya misalkan biasa di karya sehari biasa tapi ketika ulangan kena optionnya P karena soalnya option atau pilihan ganda terjadi oleh paling besar kayak gitu gitu keterbasannya jumlah materi yang tanyakan terbatas semangat itu saja kalau saya itu nggak boleh bikin sepatu soal gitu nggak boleh kasihan anak-anak mengajakannya gitu kan kita pun sebagai gurunya susah gitu kenapa karena persokorannya lama gitu sulit ini kadang kita makan kita di sini kalau kalau es itu kita harus bikin pedoman persokorannya persokorannya dapat dilakukan oleh orang yang menghasil bidang studi tersebut gitu kan beda dengan pilihan ganda pilihan ganda itu sama siapapun bisa kita tinggal disamakan yang kunci jawabannya kan persokoran relatif subjektif juga relatif subjektif misalkan kalau ini tidak suka dengan anak tersentuh kemudian dengan pendapatnya ya kadang kita suka membuatnya kecil nilainya gitu kan subjektif relatif lebih rendah daripada bentuk soal pilihan ganda gitu oke keadaan penulisan soal urayan ada keadaan juga soalnya dibuat harus sesuai dengan kisi indikator sama tadi ya batasan jawaban atau uang lingkup yang anda akan diukur harus jelas makanya tadi supaya dapat supaya memudahkan kita untuk melakukan persokoran diper dibatasi itu kataku ada kata-kata kuncinya rumusan soal atau pertanyaan daknya menggunakan kata-kata yang menuntut jawab menuntut jawaban urayan misalnya mengapa jelaskan uraikan sebagainya gitu harus menutup ini kawan-kawan mengapa kita jelaskan uraikan dan sebagainya itu harus ada kata-kata itu rumusan kalimat soal handaknya komunikatif pindah sama kayak tadi ya hindari menimbulkan tafsiran ganda jangan seperti itu Hai yang menyentuh soal seperti tabe diagram gambarnya harus dijadikan secara jelas sama kayak tadi ya buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengajakan soal buat petunjuknya ya bukti soal dilengkapi dengan kunci jawaban atau kreatif jawaban setelah pedoman persokorannya segera setelah butuh soal selesai jadi harus ada pedoman persokoran ini yang paling sulit itu kawan-kawan apalagi kalau guru matematik itu susah sekali itu ada mulai dari langkah-langkah penyesuaikan masalahnya biasanya seperti itu gitu pedoman persokoran perangkat pemberian persokor yang disusun penulisan soal segera setelah soal ditulis sebagai arahan untuk melakukan soal jadi pedoman persokoran itu definisinya adalah pemberian skor yang disusun penulis penyusun soal itu ya setelah soal ditulis setelah soal ditulis kita harus bikin pedoman persokoran gitu kawan-kawan ini paling sulit nih berisi kritik atau kemungkinan jawaban benar atau kata kunci serta jauh besar serta besar skor untuk setiap kunci jadi ada kata kuncinya bisa memudahkan biasanya ya oke penulisan penumpang persokoran warian objektif ada warian objektif tuliskan semua kemungkinan jawaban benar atau kunci jawaban yang jelas setiap kata kunci diberi skor satu kata kunci kata kalimat dengan bilangan daki gitu ya Hai urayan tuliskan gas-gas besar ini tentang warian non-objektif oke diantaranya itu kawan-kawan selesai deh Nah gitu ya mengenai kaedah penulisan soal ya jadi soal ada bentuk urayan dan pilihan ganda kita harus melihat itu nggak bisa sembarangan gitu ya termasuk dalam penulisan titik-titik juga kan kawan kayak gini misalkan ya eh gini itu nggak boleh ke gini kalau SMA mana tadi maka sama gini ini kayak kalau di SMA itu harus option sampai eh kalau SMP sampai D gitu nggak boleh di SMA optionnya sampai D nggak boleh itu kayak gitu diatur termasuk dalam penulisan titik juga kawan-kawan nah titik itu blablabla ini bagusnya empat deh bagusnya empat ini tiga makanya ya sorry-sari saya ngetik nih siapa yang ngetik maki saya memang akhirnya ketiga oke kirimkan bahkan itu saja dulu yang sedikit meskipun ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wajan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan yang sedang mempersiapkan untuk menghadapi SKB CPNS nya untuk permasi keguruan kawan-kawan jangan lupa di samping kita memaksimalkan usaha yang rajin dan rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan undungan doa gitu berbanyak latihan pembayang wajan dan pembayang doa perdoaan segalanya itu adalah mustajab dan Insya Allah tidak tertolak maka berdoa memintalah kepada Allah disiapkan malam mereka yang telah menangislah gitu mudah-mudahan Allah diberikan yang terbaiknya untuk kita mudah-mudahan Allah meridui dan berhenti-henti mengizinkan kita untuk lolos jadi PNS tahun ini amin ya Allah minta oke tinggalkan 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 nisi inek video selamat bergaduh